Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ini ironi bahwa asosiasi PSSI ini memang selalu punya cerita-cerita yang aneh dan sekarang kebetulan anehnya sedih gitu ya. Dan ini pelajaran lah karena memang ini COVID lagi naik, kompetisi tidak ada satupun pemangku kepentingan di PSSI, pejabat PSSI yang mewarning, memperingatkan bahwa ada kemungkinan Liga berhenti atau bagaimana, tapi Liga jalan terus ya akhirnya juga terkena COVID. Dan yang tidak hanya terkena COVID tapi yang kontak erat juga banyak sehingga keputusan untuk membatalkan keceritaan kita di Kamboja ya menurut saya ya sudah tepat. Ya baik, keputusan dirasa sudah tepat tapi Bung Joy selain dengan sejumlah kendala para punggawa Garuda Muda ini terkena COVID-19, ada official juga yang positif. Apakah juga melihat kondisi atau persiapan tim ini dibilang minim jelang terbang ke Kamboja Bung Joy? Ya kalau yang dikeluhkan Sintayong memang minim ya bahkan dia bilang ini saya baru pertama kali menangani tim yang sangat berantakan. Ya berkumpul tidak lengkap, kemudian tidak kompak, dan banyak yang tidak bisa hadir, dan ya bagaimana bisa maksimal dia mempersiapkan program. Pelatih kelas dunia itu kan programnya sudah disusun jauh-jauh hari gitu ya. Dan ketika dia mau melaksanakan ternyata semua part yang dia mau susun itu tidak lengkap. Jadi ya saya paham dengan keluhan Sintayong. Baik, tindakan indisipliner juga yang dilakukan ya sepertinya lost saja begitu terkait protokol kesehatan. Bung Joy tapi apa worst scenario ketika kita membatalkan untuk mengikuti AFF U23 kali ini? Adakah pengaruh katakanlah beringkat atau kualitas dengan absennya U23 tidak mengikuti AFF? Ya tidak ada urusan dengan peringkat karena yang dihitung peringkat itu hanya tim senior yang kita sebut dengan timnas. Kalau Indonesia U23 artinya yang kelompok umur itu tidak berpengaruh pada peringkat. Yang berpengaruh adalah pengalaman bertanding di event internasional untuk pemain-pemain muda itu hilang. Dan itu pengalaman yang luar biasa berharga. Kita tidak bisa nilai itu priceless. Jadi barangkali hal yang patut sangat disesalkan adalah memang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengalaman internasional. Itu banyak sekali orang bermimpi ya pemain bola untuk tampil bersama nama Indonesia ya. Maupun itu timnas, OPPO, kelompok umur. Dan itu sekarang tiba-tiba batal gitu karena mereka menurut saya asosiasi PSSI ini benar-benar tidak bekerja dengan baik ya untuk mempersiapkan semuanya. Dan tidak mengantisipasi COVID, tidak mengantisipasi prokesnya, tidak mengantisipasi bagaimana prokes di Liga. Sehingga kemudian banyak sekali pemain yang terkena COVID. Baik, dengan hal ini bagaimana Bung Joy melihatnya apa yang harus dievaluasi oleh PSSI terkait peristiwa ini agar tidak terulang kembali? Ya sebetulnya ini kan cerita lama ya. Sering kita ini bentrok antara klub dengan katakanlah dengan tim Indonesia. Karena jendela internasional, jendela event internasional ini kan sebetulnya sudah disusun lama. Sudah 2-3 tahun yang lalu kita tahu bahwa ada AFF U23 ini. Tapi PSSI itu selalu menyusun jadwal terlepas dari adanya COVID sehingga kemudian Liga mundur-mundur dan bahkan sempat batal. Tapi dari dulu itu penyusunan jadwal Liga itu memang tidak sesuai dengan kalender internasional. Sehingga selalu ada bentrok seperti ini. Kemarin kan Sintayung mengeluh pemainnya tidak lengkap karena masih pada ikut Liga. Jadi Anda bisa bayangkan mau dipanggil untuk Indonesia U23 tapi sejumlah pemainnya nggak bisa tampil. Kenapa ikut di Liga? Loh gimana sih ini nyusun kalendernya gitu kira-kira. Sintayung pasti pusing banget. Karena di Korea itu nggak pernah ada itu. Di Korea nggak pernah terjadi. Iya absen-absen terus begitu ya. Nah bentuk kompensasi Bung Joy untuk akhirnya tetap memberikan pengalaman. Ya meski tadi pengalaman internasionalnya sudah tidak bisa diikuti kembali. Namun apa yang harus dilakukan sebetulnya untuk keep them on the good shape. Tetap tajam, tetap mempertahankan kualitas prima U23. Ya kalau untuk event internasional kalendernya sudah jelas. Jadi memang apakah tim U23 ini akan disertakan lagi ke turnamen yang masih akan berlangsung di depan atau bagaimana. Tapi kalau untuk turnamen internasional AFS sudah pasti lewat karena kita sudah pasti membatalkan diri. Dan yang pasti kalau mau tetap mereka tetap dalam ketajamannya ya mereka harus lebih banyak tampil bersama klub. Saya kira kalau pemain-pemain yang sekarang yang dipanggil Sintayong mereka sebetulnya di klub sudah bisa menjadi andalan ya. Dan mereka yang kurang adalah jam terbang internasional. Jadi harus dicari lagi event yang tidak berbenturan dengan Liga 1 atau Liga 2. Yang dimana pemain itu berasal dengan kalender internasional yang tersedia. Dan itu menurut saya untuk hal ini sampai tengah tahun barangkali tidak ada. Jadi kita memang kehilangan besar. Oke, tiga hal yang ingin disampaikan Anton Sanjoyo kepada PSSI? Ya, yang pertama bekerjalah dengan serius ya. Karena saya lihat mereka ini sepertinya memang tidak pernah serius membangun sepak bola. Baru-baru ini kan mereka sibuk dengan naturalisasi lah untuk timnas atas permintaan Sintayong. Sintayong juga nggak benar dalam hal ini. Karena memang tuntutannya mereka harus juara di Piala AFF, di AFC. Jadi itu menurut saya omong kosong semua. Karena sebetulnya kita punya sources pemain itu banyak sekali. Cuma kita tidak dibina dalam Liga yang benar-benar berkualitas. Sehingga akhirnya Sintayong minta naturalisasi. Esko PSSI juga Hasani Abdul Ghani sibuk sekali dengan naturalisasi. Saya tanya bagaimana dengan pembinaan usia muda. Next, next. Terus saja nanti, besok, besok, besok. Jadi menurut saya itu kekonyolan yang selalu terjadi pada PSSI. Dan saya rasa kita seharusnya mengirim lebih banyak pemain untuk bermain di luar negeri dengan mempertimbang, dengan menaikan mutu. Di Indonesia ya, Witan bisa main di luar negeri, Arhan bisa bermain di luar negeri, Egy sekarang juga sudah lama ada di Eropa. Jadi kita harusnya lebih banyak mencetak pemain seperti Egy. Yang bisa bermain di luar negeri, sehingga kemudian ketika tampil membela tim nasional, pengalaman internasionalnya sudah mereka dapat di Liga-Liga Eropa lah paling nggak. Kalau tidak bisa Eropa, Liga terbaik di Asia. Ada Jepang, ada Thailand, ada Cina. Saya rasa kita bisa meraih itu kalau PSSI serius. Baik, ini tentunya menjadi evaluasi bersama agar terus dibenahi ke depannya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih, Bung Anton Sanjoy. Terima kasih, Bung Joy. Salam sehat selalu. Sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat menikmati.